Romo, Bapak-Ibu yang kami hormati, selamat malam, berkata dalam, puji syukur, kita bertemu di pertemuan kedua untuk membahas BKSN pada malam hari ini yang mendampingi kita, Romo Bobi yang baru Grace pulang dari Roma. Belum kita mulai, Bapak-Ibu, Romo, marilah kita berdoa, mohon leksaw untuk membuka doa, mohon silakan. Romo, Suster, Bapak-Ibu, dan Sudah-sudah terkasih, mayalah kita hanyis senak untuk menghadirkan Tuhan agar kita selalu dalam limpahan berkat. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Al-Bapak, sumber kasih sejati, kami bersyukur atas berkat dan rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami semua sepanjang hari ini. Sehingga kami boleh kembali bersama dalam pendalaman materi BKSN di minggu kedua ini. Curahkanlah roh kudusmu ke dalam hati kami, terutama pada gembala kami, Romo Bobi Octavianus MSF dalam memandu materi kasih Allah menggerakkan pertobatan. Bantulah kami untuk berani mengakui kesalahan dan kelalaian kami, terutama dalam kehidupan kami di tengah keluarga, masyarakat, dan lingkungan hidup kami. Sehingga atas berkatmu kami semua lebih mudah memahami dan melanjutkan perwataan kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan perngantaran kami, amin. Amin. Dan nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Masa turun, selamat datang, Romo Bobi, suster, Bapak Ibu di Zoom Kitab Suci Kofi Kepan Semparang. Pada malam hari ini, kita bahas pertemuan kedua yang mendatangkan Romo Bobi untuk membahas pertemuan kedua ini, yaitu kasih Allah menggerakkan pertobatan. Lebar, silahkan Romo Bobi untuk memulainya. Baik Pak Handoyo dan juga para suster, mungkin juga ada frater, bruder, sudah-sudah yang terkasih. Ini senang sekali saya bisa hadir kembali untuk berbagi dan belajar tentang iman dari Nabi Yunus pada malam hari ini. Tema yang dipilih oleh Panitia BKSN itu sangat menarik dan relevan untuk kehidupan kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami perjuangan untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan? Untuk memahami cinta kasih Tuhan kepada diri kita yang penuh dengan dosa ini. Karena itu, tema pertemuan kedua ini, sekali lagi, sangat membantu kita untuk memahami pertanyaan-pertanyaan dan pergulatan hidup kita sendiri. Saya akan berbagi dari apa yang sudah saya siapkan. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan bisa mengetik di kolom chat ya. Tema yang disajikan kepada kita adalah Kasih Allah Menggerakkan Pertobatan. Dari judulnya saja sudah kelihatan, siapa yang berinisiatif ya kan? Yaitu, Kasih Allah itu yang menggerakkan. Pertobatan kita itu sebenarnya bukan karya kita sendiri, tetapi pertama-tama karya Allah yang berusaha untuk menarik kita kepada samudera cinta kasihnya yang tidak terbatas itu. Nah, tema BKSN dari tahun ke tahun sekedar mengingat bahwa yang lalu kita membahas nabi juga sepasang Amos dan Hosea yang kental dengan keadilan tetapi juga tentang pentingnya pertobatan. Nah, tahun ini tema itu dilanjutkan kembali dengan dua nabi yang luar biasa. Kebetulan namanya diawali dengan huruf Y ya, Yunus dan Yoel. Nah, tema BKSN kan ini. Engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dari Yunus 4 ayat 2. Persis ayat ini yang akan masuk ke dalam pertemuan kedua ini. Jadi, pertemuan kedua itu menyajikan inti sari dari tema BKSN kita. Maka menjadi sangat penting pertemuan yang kedua ini. Kita akan mengetahui maksudnya apa ya dari tema BKSN ini. Nah, yang diwartakan oleh Nabi Yunus pertama-tama adalah Allah Sang Pencipta yang menjadi sumber kebenaran yang penuh rahmat dan kerahiman. Nah, rahmat dan kerahiman Allah itu tampak dalam banyak hal ya kan. Allah yang mengajak para pendosa untuk bertobat, kemudian memberikan pengampunan, dan melepaskan atau tidak jadi memberikan hukuman. Jadi, ada tiga tindakan Allah yang dilakukan sebagai tanda kemurahan hatinya kepada kita orang berdosa. Allah yang memanggil kita bertobat, Allah yang kemudian mengampuni, dan membatalkan hukuman yang sebenarnya layak untuk kita terima, seandainya kita tidak bertobat. Tiga kata kerja, tiga tindakan yang terjadi dalam peristiwa Nabi Yunus ini. Nah, sejarah hidup Yunus sekilas saja kita kilas balik begitu ya. Dia dipanggil sebagai Nabi untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Niniwe yang jahat, tapi jawaban Yunus malah melarikan diri dari tanggung jawabnya itu, dari panggilannya. Nah, kemudian dia ditelan ikan raksasa, kemudian ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada Yunus. Nah, ini kan menarik ya. Bukankah juga kita dalam hidup kita itu berkali-kali kan, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan yang kedua ya kan. Kepada saya, kepada Anda, Tuhan itu memberikan kesempatan yang kedua. Kegagalan kita dalam mengikuti Tuhan ketika kita berdosa, kemudian tidak mengakhiri kasih kita kepada Tuhan. Melalui sakramen pertobatan, Tuhan menawarkan kesempatan kedua dalam tanda petik bagi kita. Kesempatan kedua, the second chance in life. Nah, jadi sebagai peserta maupun pemandu, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri dan kepada peserta yang lain ya. Apa kesempatan kedua yang pernah Tuhan berikan kepada saya? Kepada Anda, para peserta. Ya, secara pribadi, saya itu pernah akan meninggal dunia itu sudah beberapa kali, saudara-saudari. Ya, waktu kecil itu saya pernah makan bayi gon. Ya, ketika saya masih bayi, lihat ada yang ijo-ijo, bunter-bunder, lucu, imut gitu ya. Lalu saya ambil, ya kan. Seperti permen, saya makan obat nyamuk itu. Nah, untungnya saya masih diselamatkan Tuhan. Ya, ada yang menolong saya, orang tua saya, membawa saya ke rumah sakit. Sehingga, saya hidup sekarang itu, itu sudah bonus dari Tuhan. Ya, inilah kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, belum selesai ceritanya. Saya ketika di Kalimantan, waktu KKN, waktu top dulu, di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Saya mandi, kemudian karena saya merasa sungainya dangkal, saya turun. Nah, apa yang terjadi? Saya masuk ke dalam lumpur sungai. Ya, sampai saya terjebak, tidak bisa bernapas, tidak bisa kembali ke permukaan. Ya, untungnya kok ada pertolongan Tuhan, gitu ya. Ada anak mudika, itu juga kebetulan tidak jauh dari saya mandi itu. Langsung dia menolong saya. Ya, nah itu, itu kan kesempatan ketiga berarti. Yang Tuhan berikan kepada saya ya, untuk masih hidup sampai sekarang. Itu kejadian tahun 2010. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para suster yang terkasih. Mari kita mengingat kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa merenungkan sejenak, mendata, berapa kali kesempatan Tuhan berikan kepada saya untuk memulai lagi. Memulai hidup saya lagi. Untuk bangkit lagi dari keterpurukan saya. Dari usaha saya yang gagal, dari studi saya yang terhambat, misalnya. Seperti Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Yunus, kan. Dia yang telah berontak pada Tuhan, tapi rupanya diberi kesempatan yang lain. Untuk menjalankan tugasnya secara lebih baik lagi. Nah ini, Saudara-saudari yang terkasih, jadi kisah Yunus itu bukan kisah dari masa lalu. Itu kisah tentang diri kita, kan. Yang sekarang ini, gitu. Alkitab itu bukan dokumen usang yang aneh dan membingungkan, ya. Tidak. Alkitab itu kan sebenarnya bicara tentang kehidupan kita. Melalui tokoh-tokoh iman yang ada di sana. Nah, jadi dalam kisah Yunus itu ada beberapa tema, ya. Yang luar biasa, yaitu pemberontakan. Seperti kita juga memberontak pada Tuhan. Tapi ada pengampunan, ada belas kasih Allah, dan pelajaran tentang ketaatan. Ketaatan pada perintah Tuhan. Baik. Kita lanjutkan. Nah, warisan iman Yunus apa saja? Ya, saya bisa menyarikan menjadi tiga. Yaitu, pertobatan orang Nineveh yang secara massal, ya. Jadi, betapa luar biasanya seorang Yunus ini. Dia mempertobatkan bukan hanya satu orang, bukannya satu keluarga, tetapi seisi kota. Ya, luar biasa sekali, kan. Jadi, sebenarnya Tuhan itu juga bisa menggunakan kita yang berdosa ini untuk mendatangkan pertobatan kepada orang-orang terdekat kita. Meskipun kita juga, hidup kita pernah begitu jauh dari Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, ah, saya tidak pantas jadi prodiakon, saya tidak pantas jadi pelayan Tuhan, saya tidak pantas jadi calon imam, calon biarawan, biarawati, karena dulu saya pernah berdosa. Ya, tentu, dosa itu pada dirinya sendiri adalah kesalahan. Kita mengakui itu. Tetapi kan dosa itu tidak lalu menjadikan kita lumpuh, kan. Ya, justru kan kita harus bangkit. Dan biasanya, biasanya, orang-orang yang hebat itu justru adalah orang-orang yang pernah jatuh. Orang yang pernah terperosok itulah yang tahu cara untuk bangkit, kan. Dan dia ketika berkotbah, ketika memberikan kesaksian, kesaksiannya akan mampu menarik banyak orang. Kenapa? Karena dia sudah mengalami sendiri pergulatan hidup itu. Ya, maka, tidak perlu kita berkecil hati ya, ketika kita itu merasa pernah melakukan kesalahan yang fatal juga di masa lalu. Tuhan kiranya akan membantu kita untuk bangkit. Bahkan kita bisa menjadi alat pilihan Tuhan yang tak terduga seperti Nabi Yunus ini. Ya. Siapa Yunus? Ya. Dia berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi. Berasal dari God Haver di Israel. Dan dia dalam kisah panggilannya itu memulai dari kota Yerusalem. Ya. Yang sudah kita lihat dalam pertemuan pertama. Yang bertajuk waktu itu Kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Ya. Tentang Nabi Yunus yang menolak perutusan itu. Sudah kita dalami bersamakan. Jadi kembali ke Kitab Yunus bab 1 ya. Bertolak dari Yerusalem. Dimana Nabi Yunus kiranya mendapat panggilan untuk mewartakan pertobatan itu kepada bangsa Niniwe. Dari Yerusalem Yunus turun ke Yavu di pantai Laut Tengah. Yavu ini sekarang menjadi kota Tel Aviv. Salah satu kota besar di Israel. Ketika saya kuliah arkeologi Alkitab di sana saya dan rombongan mendarat di Tel Aviv ini. Di Yavu ini. Baru nanti ke Yerusalem. Jadi Yerusalem ini Maaf Yavu ini terletak di tepi pantai. Sementara Yerusalem itu ada di tengah daratan tanah suci itu. Lalu Niniwe. Nah Niniwe gambarannya seperti ini. Pada masa kerajaan Asyur Niniwe adalah kota terbesar di dunia pada waktu itu. Sekarang siapa? Mana ya kota yang terbesar di dunia ya? Mungkin dari jumlah penduduk mungkin di India ya. New Delhi dan sebagainya. Mungkin. Jakarta masuk di dalam juga 10 besar kota terpadat dunia saya pikir ya. Jadi bayangkan bahwa Niniwe itu ya gambarannya seperti New Delhi dengan jutaan orang yang ada di dalamnya begitu ya. Gambarannya seperti itu. Nah. Tarsis itu di pesisir Spanyol. Jadi di seberangnya Niniwe tempat Yunus diutus untuk pergi. Kisah ikan ini sudah kita sangat akrab ya sejak kita kecil. Nah. Kita masuk ke pertemuan yang kedua yaitu Kasih Allah menggerakkan pertobatan Yunus 4 1-11 ya. Dimana temanya dari BKSN tahun ini itu ada di dalam Perikop ini. Maka sekali lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk menggerakkan peserta dan diri kita sendiri untuk mendalami apa makna Allah yang pengasih dan penyayang itu. Hubungannya bagaimana dengan dosa kita hukuman atas dosa kita bagaimana kita menempatkan sosok Allah sebagai Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia bagi kita. Nah. yang menjadi pokok dari pertemuan kedua ini adalah justru bukan soal pertobatan orang iniwe. Karena soal pertobatan itu kan sudah diwartakan dalam bab-bab sebelumnya ya. Nah. Justru sekarang yang kita hadapi ini adalah pergulatan Yunus dalam mengubah keyakinan dirinya yang kurang tepat. Bahwa Yunus berpikir Allah itu kan hakim ya. Maka harusnya menghukum orang yang berdosa. Kenapa kok Allah malah mengampuni orang-orang Niniwe yang sudah pernah berbuah jahat itu. Nah ini. Jadi pergulatan Yunus justru adalah unik sekali karena dia semacam menyesali buah dari hasil pekerjaannya sendiri mewartakan pertobatan. Dia seperti menyesal kok malah ternyata benar orang itu bertobat bangsa itu bertobat dan mereka tidak jadi dihukum. Padahal kan mereka juga patut dihukum karena mereka pernah bersalah dengan menyembah dewa-dewa asing. Begitu ya. Jadi perjuangannya justru mengubah pola pikir mengubah sudut pandang pribadi. Nah ini juga yang menarik para saudara dan saudari terkasih. Para suster yang terkasih. Kenapa? Seringkali kan kita itu hidupnya sudah cukup baik ya. Secara moral kita itu rata-rata orang baik. Yang ikut webinar ini kan rata-rata orang baik semua ya. Cuma kadang-kadang aja agak jahat sedikit ya. Agak meling ya. Wajarlah. Nah lalu pertobatan yang kita perlukan itu kan kiranya bukan pertobatan yang besar kan. Kita kan bukan pengedar narkoba gitu ya. Atau pelaku molimo. Molimo itu apa? Nanti silahkan dicari ya. Molimo itu rangkuman kejahatan menurut versi bahasa Jawa gitu lah gampang aja ya. Ada jamadat madon dan sebagainya. Maling ya kan dan sebagainya. Nah kita kan tidak orang-orang yang jahat itu bukan kita mungkin ya yang sangat jahat. Tetapi justru yang dituntut dari kita apa? Perubahan cara berpikir kan. Ya. Perubahan cara berpikir. Pertobatan dari cara berpikir yang kurang pas. tentang diri kita maupun tentang orang lain. Ya. Diri kita yang selalu menuntut orang lain begitu ya. Diri kita yang mudah sombong. Diri kita yang kurang percaya. Diri kita yang sering meremehkan. Diri kita yang tidak mau memberikan kepercayaan kepada orang lain yang lebih mudah yang lebih kurang berpengalaman. Diri kita yang selalu mengatakan biar saya yang menjalankannya karena saya sudah berpengalaman puluhan tahun juga dalam pelayanan gereja. Nah inilah yang dituntut dari kita perubahan paradigma. Ya kan. Perubahan cara berpikir bukan mungkin pertobatan yang besar. Tetapi justru sulit bagi kita mengubah paradigma itu. Ya. Mungkin pengedahan narkoba lebih mudah bertobat ketika dia masuk penjara dia kapok hidupnya berubah. Ya kan. Tapi untuk orang yang sombong untuk orang yang suka meremehkan setengah mati ya mengusahakan perubahan paradigma. Ya kan. Kita sendirikan mengalaminya. Ya. Jadi Yunus itu adalah sosok seorang yang mengalami pertobatan paradigma sebenarnya. Ya. pertobatan seorang Nabi Yunus kan bukan bahwa dia itu dulu pemabuk dan sebagainya kan. Tetapi kan dari pertobatan dari cara pikirnya yang sempit. Ya. Cara pikirnya yang picik yang kurang luas memandang cinta Tuhan kepada dirinya dan kepada sesama manusia. Nah itu. Nah yang kita akan bahas dalam pertemuan kedua ini dikenal sebagai kisah pohon jarak. Yaitu sebuah pohon yang tumbuh dengan cepat sehingga Nabi Yunus itu bisa berteduh di bawah naungannya. Tapi kemudian pohon itu rusak dimakan ulat dan sebagainya sehingga Nabi Yunus itu jekel begitu ya. Nah itulah kisahnya yang akan kita bahas. Nah kisah itu bicara tentang apa sih sebenarnya? Kisah pohon jarak itu bicara tentang apa? Nah jadi ayat yang pertama dari bab empat ini secara jujur belak-belakan tanpa tedeng aling-aling mengatakan kejengkelan hati Yunus. Ya. Hal itu sangat mengesalkan hati Yunus lalu marahlah dia dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya ya Tuhan bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku ya jadi sekarang ya Tuhan ayat 3 cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup bahkan saking marahnya Nabi Yunus ini pengen supaya dirinya dibuat meninggal saja oleh Tuhan dia sudah dikecewakan oleh Tuhan ya nah ini kan juga pengalaman kita kan kita kan juga pernah marahkan sama Tuhan nah mari kita mengingat kapan ya kok saya bisa marah pada Tuhan itu apa yang memicu saya marah ya apakah doa-doa saya tidak dikabulkan apakah karena suami saya istri saya meninggal anak saya meninggal secara mendadak ya orang tua saya juga meninggal dengan cara yang yang tidak nyaman dengan kecelakaan atau dengan apa ya nah ini mari kita melihat kemarahan-kemarahan kita kepada Tuhan juga ya kan tidak apa-apa kemarahan itu kan bagian dari perasaan manusiawi kalau kita membaca kitab masmur itu isinya adalah emosi natural manusia dihadapan Tuhan emosi syukur puji-pujian tetapi juga kemarahan protes kepada Tuhan ya kan dan justru itulah doa yang jujur ya jadi dalam doa kita dihadapan Tuhan saudari-saudari para suster yang terkasih kita itu tidak usah berpura-pura ya jadilah seperti Yunus kalau marah ya marah katakan Tuhan kenapa begini yang terjadi ya kan tidak apa-apa Tuhan itu kan sumber segala emosi kita jadi emosi kita tidak akan menyakiti hati Tuhan ya nah justru dengan menumpahkan emosi itu kita malah bisa jujur dihadapan Tuhan ya kan tidak ada yang perlu ditutupi Tuhan kan tahu entah kita bicara atau tidak Tuhan tahu kita marah ya kan maka katakan saja bahwa kita marah tidak apa-apa Tuhan kenapa begini saya kecewa dan sebagainya tidak apa-apa doa yang jujur itu mari kita berlatih untuk berdoa dengan jujur saudara-saudari ya kan kenapa secara psikologis itu ada yang namanya juga katarsis kan katarsis itu apa sih katarsis itu mengeluarkan apa yang tadinya itu tersimpan menumpuk di hati ya seorang yang melakukan katarsis itu akan lebih lega misalnya orang yang pernah mengalami dibully gitu ya oleh teman-temannya di masa lalu tapi ketika dibully dulu dia hanya bisa diem kan gak bisa melawan gak bisa teriak dan sebagainya nah dalam sesi katarsis di bawah bimbingan entah psikolog entah romo entah guru dia berteriak-teriak sepuas-puasnya ya mungkin juga memaki-maki teman-temannya yang dulu pernah menyakiti dia ya gak apa-apa itulah katarsis gitu loh ya daripada perasaan itu disimpan dalam hati malah kita jadi gampang sakit ya kan nah jadi doa yang jujur itu adalah secara psikologis membantu kita untuk katarsis ya karena itu Alkitab mengajarkan kita kalau kamu berdoa curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan ya curahkanlah isi hatimu kekecewaanmu ketakutanmu kecemasanmu itulah yang Tuhan tunggu-tunggu dari darimu kan ya bukan dirimu yang bertopeng itu dengan mengatakan Tuhan terima kasih segala yang terjadi baik adanya terima kasih Tuhan hidupku sangat sempurna apakah betul seperti itu hidup kita sempurna ya tidak kita sedang bertopeng kalau seperti itu justru doa kita menjadi doa yang penuh dengan oplas ya kan nah kan Tuhan tidak mengendaki kita untuk berpura-pura baik-baik saja kan ya ada ungkapan yang bagus sekali dalam buku-buku populer akhir-akhir ini dalam film juga ya kan it is okay not to be okay betul kan pernah mendengar itu ya it is okay not to be okay nah Nabi Yunus itu prinsipnya itu sebenarnya it is okay to be angry also angry with God ya it's okay gak apa-apa itu kan perasaan manusia kita ya it's okay kok marah kecewa protes pada Tuhan itu tidak apa-apa ya tetapi kan kita diajak tidak berhenti pada protes itu kan nah kita diajak untuk bertumbuh seperti Nabi Yunus bertumbuh setelah dia menolak Tuhan marah pada Tuhan dan sebagainya ya jadi kisah Nabi Yunus ini sangat-sangat inspiratif ya menjadi cermin bagi kehidupan kita bagi keadaan psikologi kita bahkan ya kalau kita mencoba mengambil inspirasi dari psikologi populer saat ini it's okay not to be okay ya tell me the truth katakanlah yang sebenarnya ya kalau lagu zaman dulu itu apa ya katakan sejujurnya gitu kan saya hanya tahu liriknya gak tahu lagunya ya katakan sejujurnya nah jujurlah padaku nah itu kan isi-isi lagu-lagu romantis itu ya nah jadi kenapa Yunus kesal itu kita harus kembali ke bab 3 ayat 9 sampai 10 ya karena justru Allah membatalkan murkanya pada orang Niniwe yang bertobat itu alasan kemarahan kejengkelan dari Nabi Yunus ya jadi Nabi Yunus menyesali justru karya baiknya yang ternyata berhasil mempertobatkan orang nah jadi alasan Yunus menjadi kesal karena melihat belas kasih Tuhan begitu ya baik lanjut saja nah lalu Yunus nanti kan berdoa yang menjadi tema dari dari BKSN kita kan nah tema itu menggemakan kembali keluaran 34 ayat 6 Tuhan Allah penyayang pengasih panjang sabar belimpah kasihnya dan setianya ya jadi di mulut Nabi Yunus itu bergemalah sebenarnya ayat emas dari keluaran 34 ayat 6 seringkali dalam Alkitab kita ayat-ayat emas itu berulang kembali dari perjanjian lama berulang nanti di perjanjian baru kalau tidak percaya silahkan nanti mencari perintah kasih kepada Allah dan kepada sesama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah gema dari perjanjian lama dua-duanya diambil dari perjanjian lama dua perintah itu diambil dari perjanjian lama silahkan buktikan sendiri cari injilnya mana lihat catatan ayatnya kasihlah Tuhan Allahmu kasihlah sesama manusia itu semuanya dari perjanjian lama silahkan cek sendiri nanti ya Yunus malah marah karena mengetahui Allah itu pengasih dan penyayang ya dalam pikiran atau paradigma cara berpikir Nabi Yunus Allah itu harusnya menghukum Niniwe yang pernah bersalah kepada Allah itu ya nah saking kesalnya tadi ayat 3 Yunus mengatakan yaudah Tuhan mendingan saya meninggal saja begitu ya jadi ini adalah ungkapan puncak ungkapan kekasalan hati Yusuf gitu ya kadang-kadang kan kita waktu kecil itu ya kalau kita dimarahi sama bapak atau ibu itu kan yowes nengono aku ojotok kau anggap anak meneh gitu ya aku tak lungo minggat gitu ya saya pergi aja minggat dari rumah karena dimarahi gitu kan nah Nabi Yunus lebih daripada itu bukan hanya minggat tetapi malah meminta yaudah saya mati saja ya daripada melihat ketidakadilan itu begitu di mata dia nah tanggapan dari Tuhan nah Tuhan lalu membina mendidik Nabi Yunus disini layakkah engkau marah nah jadi secara tersirat itu Tuhan menolak permintaan Nabi Yunus yang ingin supaya dia meninggal dunia itu ya tidak layak kemarahanmu itu ya oke Yunus menjawab dengan diam ya dia ngambek begitu dia juga meninggalkan kota itu lalu mengungsi di sebuah pondok nah tindakan Yunus keluar dari kota itu mengingatkan tindakan Lot yang meninggalkan Sodom dan Gomorrah yang akan dihancurkan oleh Tuhan karena dosa-dosa mereka jadi dalam pikiran Yunus ketika Yunus keluar dari kota itu dia masih berharap gitu ya nah semoga Tuhan ketika saya keluar dari kota Nini itu Tuhan akhirnya menjatuhkan hukuman atas kota itu begitu jadi Yunus itu dalam hati kecilnya masih berharap supaya Tuhan menghukum makanya dia mengungsi di sebuah pondok itu supaya dia tidak ikut kejatuhan hukuman Tuhan kalau-kalau Tuhan akhirnya jadi menghukum Niniwe gitu tujuannya dia mendirikan pondok itu ya nah lalu ya Tuhan itu kan baik ya nah Yunus ngambek ya kan nah dihibur dengan apa diberi tempat berteduh ya ibaratnya itu ya seperti kita lah waktu kita itu nakal orang tua menghukum kita kita disuruh tidur di luar tapi kan tetap diberi makan kan orang tua tetap mungkin memberi malah minuman kesukaan kita dibuatkan meskipun kita tidur di luar ya atau kita dikatakan gak boleh keluar rumah ya tapi di rumah malah orang tua masak yang enak ya kan supaya kita nyaman nah seperti itulah sikap Tuhan kepada Nabi Yunus kan ya jadi Tuhan tetap menghibur Nabi nya yang kesal jadi ini unik ya Nabi itu juga bisa jengkel ternyata ya Nabi itu tidak berarti orang yang sempurna ya Nabi itu ya seperti kita kan kan kita juga Nabi-Nabi ya kan untuk zaman kita untuk keluarga kita untuk komunitas kita ya jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa menjadi Nabi karena Nabi itu adalah kita manusia biasa yang berjuang untuk hidup lebih baik setiap hari Yunus 4 11 ini adalah penjelasan Allah bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe kota yang besar itu yang penduduknya 120 ribu orang pada zaman itu populasi dunia kan tidak sebesar sekarang ya sekarang angka segini diketawain ya kan zaman segitu itu sudah sangat besar ya megapolitan pada saat itu 120 ribu orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan-tanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak jadi ada yang unik disini saudara-saudari yaitu Allah juga memperhitungkan bahwa bangsa Niniwe itu sebenarnya belum bisa membedakan yang baik dan buruk kan nah jadi seringkali saudara-saudari kita juga loh mengalami hal yang sama kan kita salah tapi kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu salah kan nah misalnya anak-anak misionar ya baru belajar melayani di altar kan banyak kesalahan mereka tapi mereka tidak tahu kalau itu salah kan nah baru ketika Romo atau frater pembina suster pembina misionar mengatakan dek-dek-dek tadi itu harusnya gini loh lalu baru menyesal oh iya ya maaf ya tadi kami salah gitu kan nah jadi kita tidak perlu mudah menghakimi orang kenapa karena bisa jadi orang yang salah itu tidak tahu bahwa dia salah nah dalam injil hari-hari ini kan dalam injil harian kan kita diajak untuk mengingatkan saudara-saudari kita ya karena tidak semua orang yang salah itu menyadari kesalahannya karena itu mereka sangat mengharapkan adanya teguran dari kita keberanian kita untuk menyampaikan ya Yesus bersabda kalau nasihatmu itu didengarkan oleh dia maka kamu memenangkan jiwanya kamu menyelamatkan jiwanya ya jadi betapa luar biasanya arti sebuah sapaan penuh kasih itu teguran penuh kasih itu ya teguran yang disampaikan dengan cara dan bahasa yang tepat itu bisa menyelamatkan jiwa luar biasa kan ya seperti sabda-sabda Yesus sederhana hanya kata-kata tapi punya daya ubah yang luar biasa karena itu kita merenungkan sabda Tuhan kenapa karena dibalik sabda itu yang sepertinya jadul yang sepertinya marai dasemumat itu ya ketika dipelajari itu ternyata ada daya ubah yang luar biasa ya sabda Allah itu dibaca sekali mungkin membuat kita bingung tapi kalau kita tekun berkali-kali membaca belajar seperti kita sekarang ini lama-lama kita tahu oh ternyata begitu maksud Tuhan akhirnya melalui peristiwa pohon jarak itu Tuhan menyadarkan Yunus bahwa kalau Tuhan saja itu peduli pada pohon jarak dan sebagainya apalagi pada manusia begitu kan jadi akhirnya Yunus dituntun mencapai kesadaran atau sudut pandang cara berpikir paradigma yang baru bahwa orang yang pernah berdosa pun diberi kesempatan kedua oleh Tuhan bagaimana lalu aplikasi penerapan Yunus bab 4 ayat 1 sampai 11 ini dalam perjanjian baru aplikasinya tampak sekali dalam sikap tindakan Tuhan Yesus ketika mengampuni wanita yang konon kedapatan bersinar aku pun tidak menghukum engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang nah ini kan sabda Tuhan Yesus ya jadi yang penting bagi Tuhan Yesus itu bukan soal hukuman tetapi bahwa orang yang berdosa itu tidak berbuat dosa lagi itu intinya ya oke juga di Injil Lukas bab 19 kisah Zacchaeus yang sangat terkenal itu dimana Yesus itulah yang berinisiatif menyapa Zacchaeus bahkan menyediakan diri untuk datang ke rumahnya itu ya nah seperti itu jadi inisiatif pengampunan itu ternyata bermula dari Allah sendiri manusia itu seperti menjabat tangan Allah yang sudah lebih dahulu mengulurkan tangan kepada kita ibaratnya kalau kita ketemu misalnya Pak Presiden yang baik Pak Jokowi kita kan orang biasa kan tetapi betapa kita pasti akan sangat berbahagia bersyukur ketika tiba-tiba Pak Jokowi mengatakan mari sini mendekat mari foto dengan saya atau mari salaman dengan saya nah jadi inisiatif itu bukan dari kita sebenarnya kan tetapi dari orang yang lebih besar pribadi yang lebih agung daripada kita yaitu Allah sendiri nah lalu bagaimana cara kita mengemas kisah Yunus tadi yang luar biasa itu ya supaya menjadi mungkin lebih menarik gitu ya dalam pertemuan di lingkungan atau di komunitas dan sebagainya saya membayangkan bahwa kita itu bisa misalnya ya membuat permainan yang membuat kaget kenapa membuat kaget karena hadiahnya justru diberikan itu rata kepada yang menjawab salah maupun yang menjawab benar atau kalau mau ekstrim yang salah malah diberi hadiah lebih banyak gitu ya nah sengaja kita buat kejutan seperti itu ya nah lalu kita bisa menanyakan langkah kedua perasaan peserta ketika mereka mendapat hadiah yang sama misalnya ya kalau saya bayangkan yang sederhana kalau pertemuan remaja anak-anak ya diberi permen gitu kan loh kok semuanya diberi permen dua kan tadi kami benar atau dia kan salah gitu kan kok begitu gak adil gitu kan nah komentar-komentarnya ya nah ini bisa menjadi sarana bagi kita nah bagaimana perasaanmu ketika kamu yang benar dapat biasa aja atau dapat lebih sedikit daripada mereka yang salah nah kan pasti protes kan nah kan persis seperti pengalaman Nabi Yunus tadi protes kok orang yang keliru malah mendapat berkat melimpah gitu kan ya disitu kita bisa memicu dinamika kelompok atau bisa dibuat alternatif lain pada intinya kita mengajak peserta itu untuk menyadari tentang konsep keadilan menurut Tuhan ya ini adalah kisah dari Matius 20 ayat 1 sampai 16 ya kita bisa baca kisah ini cukup panjang ya tapi diringkas aja disarikan saja oleh oleh pemandu ya nah ingat gak Bapak Ibu misalnya ketika ada perumpamaan pekerja-pekerja yang diupah oleh tuannya dengan perjanjian satu dinar ya jadi yang duluan bekerja dari pagi maupun yang baru sore mulai bekerja itu sama-sama mendapat satu dinar nah jadi si tuan rumah atau si majikan itu kan tidak melanggar kesepakatan karena karena memang sejak awal dengan yang bekerja dari pagi itu sepakat memberi sedinar kan jadi yang bekerja terlambat di sore hari juga mendapat satu dinar sesuai dengan kontrak ya jadi si tuan atau si majikan itu tidak melanggar apa-apa di sana justru si tuan ini menunjukkan kemurahan hati kepada yang bekerja terlambat dari sore itu ya meskipun bekerja hanya satu jam tapi kan si pekerja ini juga menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya kan ya sudah lah gajinya sama yaitu tetap satu dinar nah jadi kan disini yang ditonjolkan adalah kemurahan hati Allah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir jadi konsep kemurahan hati Allah kerahiman hati Allah itu berbeda dengan keadilan duniawi dalam 2 Korintus 5 Rasul Paulus menulis sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka jadi kemurahan hati Allah itu dengan tidak memberhitungkan lagi pelanggaran kita Allah tidak meniadakan pelanggaran kita tetap ada tetapi tidak dihitung itu loh maksudnya ya kata kerjanya kan tidak memperhitungkan tidak dikatakan Allah melupakan atau Allah menganggap tidak ada lagi kan tidak dikatakan seperti itu dosa kita tetap ada kita tetap layak mendapat hukuman tetapi hukuman itu tidak diberhitungkan lagi oleh Allah nah disitulah kemurahan hati Tuhan jadi kemurahan hati Tuhan terahiman Allah itu tidak boleh menjadikan kita hidup seenaknya nah kan ada ya orang-orang yang berpikir seperti ini ah gak apa-apalah selingkuh berkali-kali kan nanti kan tinggal mengaku dosa atau para koruptor itu ah gak apa-apalah korupsi yang lain kan juga korupsi nanti kan juga diampuni sama Tuhan kalau saya bertobat ya hati-hati kita tetap harus menanggung hukuman atas dosa-dosa kita di api pencucian di api pencucian ya kan nah kita tetap harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan dan sesama karena apa dosa apalagi dosa-dosa sosial korupsi dosa-dosa seksual yang merusak keluarga itu kan dampak negatifnya meluas ya kan seorang seorang bapak atau ibu yang tidak setia pada pasangannya kan melukai pasangannya dan melukai mempermalukan anak-anaknya juga ya jadi damage atau kerusakan atas dosa itu kan perlu juga kita berhitungkan ya supaya hidup kita tidak ngawur gitu ya kan kenapa orang nekat melakukan perbuatan dosa seringkali dia tidak berpikir bahwa yang dilakukan itu merusak ya dan mematikan ya dosa itu mematikan saudara-saudari jangan main-main ya dengan dosa-dosa apalagi dosa-dosa yang besar dosa itu membunuh jiwa dan juga raga ya maka Tuhan mengatakan ya pikulah kuk yang kupasang belajarlah daripadaku sebab aku ini lemah-lembut dan rendah hati artinya kita setiap hari diajak untuk belajar rendah hati pada Tuhan Yesus mengikuti jalannya ya tidak mengikuti jalan kita nah kita bisa bertanya juga kepada diri kita dan juga ketika kita menjadi fasilitator pertemuan ya seandainya Tuhan menilai kita dengan timbangan murni apa adanya berapa banyak dosa kita dibandingkan kebaikan kita ya ini juga bisa dikemas dengan game kan coba buat gitu ya bola-bola kebaikan yang pernah bapak ibu adik-adik lakukan coba sekarang buat juga bola-bola kejahatan kenakalan yang pernah dilakukan banyak mana bola-bola yang dihasilkan itu misalnya kertas-kertas disuruh buat bola-bola wah kan tidak imbang antara kebaikan kita dan kejahatan kita nah seandainya Tuhan murni menilai seperti timbangan nasib kita seperti apa ya surga akan sepi saya bayangkan wah surga kok nyanyet gitu ya sepi untungnya Allah itu maharahim saudara-saudari sehingga surga itu penuh dengan orang-orang yang dicintai Tuhan diampuni olehnya para kudus itu kan juga orang-orang yang pernah berdosa juga santo Petrus santo Paulus pernah menjadi pembunuh jemaat juga ikut serta dalam pembunuhan jemaat santo Paulus ya seandainya Allah itu menimbang para santo ini mereka gak akan lolos seleksi masuk surga ya kan pernah ikut membunuh jemaat kok kok masuk surga ya nah ini santo Agustinus gak akan lolos ya kan kehidupan masa lalunya gak akan lolos jadi surga akan sepi seandainya Allah tidak berbelas kasih kepada kita kepada saya dan Anda ya jadi Allah itu adil tetapi juga pada saat yang sama berbelas kasih ya keadilan dan belas kasih Allah itu berjalan seiring sejalan berjalan dalam harmoni yang indah Allah adil sekaligus berbelas kasih ya nah Allah yang adil ada dimana antara lain dalam Roma 2 ayat 4 maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya kesabarannya kelapangan hatinya tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan ya jadi maksud Allah bermurah hati mengampuni kita menawarkan the second chance the third the fourth the fifth and so on chance itu adalah supaya kita bertobat di hadapannya ya tetapi jawaban kita apa ayat 5 kekerasan hati kita yang tidak mau bertobat ya sehingga kita sedang menimbun murka atas diri kita sendiri pada waktu nanti kita diadili pada akhir zaman itu Roma 2 sangat indah ya Roma 2 ini Wahyu 22 12 sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya jadi kita sekali lagi tidak boleh hidup seenaknya sebagai orang katolik karena perbuatan kita akan ditimbang bagaimanapun ya jadi kita tidak hanya hidup hanya semata-mata mengandalkan kerahiman Allah Allah itu satu paket adil dan berbelas kasih ya Allah itu hakim dan rahim Allah akan menghakimi kita itu pasti tetapi juga Allah akan bersikap maharahim kepada kita itu juga pasti ya jadi pemahaman kita terhadap diri Allah itu jangan sebagian orang yang hidupnya ngawur seringkali menggunakan alasan ya nantikan aku diampuni Tuhan Tuhan kan baik nah ini berawal dari apa pemahaman yang keliru tentang Allah jadi Allah dipahami hanya sebagai Allah maharahim tapi bukan sebagai hakim yang adil Lukas 6 3 5 ini ayat yang luar biasa ya ayat yang menghibur kita yang memberikan pengharapan kepada kita tetapi kamu kasihlah musuhmu berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat Matthew 5 45 tidak kalah indahnya dengan demikian kamu dapat menjadi anak-anak bapamu di surga karena dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan yang baik dan menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar jadi kita melihat di sini gambaran bapak surgawi seperti bapak kita seperti seperti almarhum ayah saya misalnya ya ayah saya itu masa kecilnya penuh dengan ya hal-hal yang tidak membahagiakan gitu lah kalau saya rumuskan ya tapi kepada kami anak-anaknya ayah kami itu tidak pernah sekalipun melakukan hukuman fisik ya nah jadi dalam diri almarhum ayah saya saya itu menemukan kasih Tuhan itu ya ayah saya yang waktu masa kecilnya itu mengalami hal-hal buruk gitu ya dia tidak meneruskan itu kepada anak-anaknya ya jadi beliau bisa memutus lingkaran kekerasan itu yang beliau alami ya tidak diteruskan kepada anak-anak dan cucu-cucunya nah jadi Allah Bapak itu kan baik seperti ayah kita ya dia ayah kita kan tetap memberi kita uang saku ya meskipun kita itu belajarnya tidak karuan gitu ya atau ketika kita tidak mau membantu dia kita menyakiti hatinya ya Allah tetap baik seperti Bapak kita yang tetap baik pada kita nah ini bisa kita gunakan gambaran ini untuk penamingan remaja dan anak-anak ya kan atau sosok kakek atau nenek yang mengasuh budi dan sebagainya seperti saya yang diasuh sempat diasuh oleh budi saya gitu ya nah bisa kita sampaikan matius 5 45 ini ya gambaran tentang Allah Bapak yang baik karena itu Yesus mengajarkan doa Bapak kami kepada kita jadi Bapak itu bukan soal laki-laki bahwa Allah itu jenis kelaminnya laki-laki bukan tapi bahwa Bapak itu adalah sosok yang penuh kasih seperti sosok Bapak Yusuf bagi Tuhan Yesus nah beberapa pertanyaan tambahan untuk tambahan renungan begitu ya dalam pertemuan nanti satu yang saya usulkan ceritakan pengalaman pribadi Anda ketika diperlakukan baik oleh orang yang pernah Anda rugikan bagaimana perasaan Anda menerima perlakuan baik itu jadi pertanyaan pertama ini posisi kita sebagai penerima penerima belas kasih penerima pengampunan yang kedua pertanyaannya masih senada tetapi diganti menjadi aktif ceritakan pengalaman pribadi Anda ketika Anda memperlakukan secara baik orang yang pernah merugikan Anda ya mengapa Anda memilih untuk bersikap seperti itu mengapa apa alasan yang mendasari Anda berbuat baik kepada orang yang pernah jahat pada Anda atau pernah merugikan Anda menyakiti hati Anda pernah mungkin menyianyikan Anda ya meremehkan Anda membuli Anda dan sebagainya ya nah dari dua pertanyaan ini saja saya pikir sudah banyak tanggapan nanti ya semoga ya dari para peserta maupun dari diri kita sendiri sebagai subjek dan objek yang merenungkan sabda Tuhan ini jadi titik-titolak kita dalam permenungan Alkitab itu selalu pengalaman manusiawi ya kan dari pengalaman kita sehari-hari saja dulu begitu usulan saya ya karena kan Alkitab itu kan juga sebenarnya apa itu kan pengalaman pribadi orang-orang kan pengalaman pribadi orang akan Allah ya kan jadi Alkitab itu bukan sesuatu yang aneh yang asing yang berjarak dari kita semua itu kan pengalaman orang-orang yang nyata ya tentang siapa Allah tentang apa perintahnya kendaknya pada kita ya jadi kisah Nabi Yurus ini tidak lain adalah kisah kehidupanmu dan kehidupanku ya kisah dari kita yang berjuang memahami kerahiman Allah pengampunan Allah kasih Allah yang tanpa syarat kasih orang tua yang tanpa syarat kasih pasangan yang tanpa syarat ya kasih biarawan-biarawati yang tanpa syarat kasih umat kepada kita biarawan-biarawati yang tanpa syarat ya saya mengutip kata-kata emas dari Romopras MSF yang serumah dengan saya beliau dulu adalah pemimpin ruani saya beliau selalu mengatakan seperti ini dalam hidup ini kita berusaha mencintai Allah yang mencintai kita dengan kasihnya yang sempurna itu kita berusaha membalas kasih Allah dengan kasih kita yang tidak pernah sempurna bagus ya kata-katanya romopras ya saya belajar banyak dari kata-kata itu kita berusaha mencintai Allah yang mencintai kita dengan sempurna dengan kasih kita yang tidak pernah sempurna ya itulah misteri kasih Tuhan kepada kita mari bersyukur atas kasih Allah yang besar itu kepada Nabi Yunus kepada saya kepada Anda insan-insan yang jauh dari kesempurnaan ini agar apa agar kita semua sembuh sebenarnya ya kan nah kekerasan yang dibalas dengan kekerasan akan menghasilkan lingkaran setan kekerasan ya hanya kasih dan pengampunan yang bisa memutus lingkaran setan itu dalam keluarga kita seringkali muncul konflik yang sebenarnya itu konyol dan memalukan ya keluarga adik-beradik yang dulunya rukun ketika kecil ketika besar berantem sendiri rebutan warisan padahal warisan itu diperjuangkan orang tua dengan penuh kasih sayang demi kita semua kenapa kita rebutan kasih sayang yang tulus dari orang tua kita itu kan kita yang bodoh setengah mati kan ya lihatlah itu ketika kita membenci saudara kandung kita sendiri kan itu gobloknya minta ampun kalau kita menyadarinya sebagai kebodohan sayang sekali kita terlalu sombong kan untuk mengakuinya sebagai sebuah kebodohan ya kan kita merasa selalu diri kita yang paling benar ya kita selalu merasa orang lain yang salah adik saya yang salah orang tua saya yang salah mertua saya yang salah padahal saya sendiri yang juga salah ya jadi mari kita menertawakan diri kita sendiri saudara-saudara ya diri kita yang bodohnya minta ampun yang merasa bahwa kita itu harus selalu menang ya dan orang lain harus selalu kalah itulah kekerasan kita kan yang kita lakukan setiap hari itu kan itu ya merasa diri benar menyalahkan blaming others ya tidak mengakui kelemahan-kelemahan diri kita nah diri kita yang sakit itulah yang ingin Tuhan sembuhkan dengan apa dengan kasih dan pengampunannya ya maka Nabi Yunus juga punya pandangan yang bodoh tadi kan dalam dirinya ya tetapi kan Nabi Yunus dididik oleh Tuhan dan dia mau menerima didikan Tuhan ya dan dia disembuhkan juga akhirnya Nabi Yunus itu ya nah mengapa Allah mengasih kita yang berdosa mengapa Allah berbelas kasih jawabannya ada di 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13 benarlah perkataan ini jika kita mati dengan dia kita pun akan hidup dengan dia jika kita bertekun kita pun akan ikut memerintah dengan dia jika kita menyangkal dia dia pun akan menyangkal kita jika kita tidak setia dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sekian saudara-saudara yang terkasih semoga membantu ya dan mohon maaf kalau ada sesuatu yang saya tidak sengaja menyinggung Anda terima kasih saya 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 Romo ini sudah ada pertanyaan dalam chat mari kita lihat bersama-sama yang pertama Romo mau tanya pohon jarak yang ada di dalam kitab Yunus apakah sama dengan pohon jarak baik saya jawab saja jadi penerjemahan alkitab itu memakai dua pendekatan yang pertama pendekatan terjemahan harafiah yang kedua pendekatan terjemahan dinamis nah penerjemahan dinamis itu berusaha menerjemahkan istilah-istilah peristiwa-peristiwa dengan istilah-istilah yang kita kenal nah seringkali flora dan fauna dalam alkitab itu jauh dari kita oleh penerjemah alkitab bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain itu istilah itu sudah disesuaikan dengan pemahaman kita misalnya di kitab masmur kalau kita ingat kan ada pohon-pohon jati gitu ya ingat enggak ada pohon jati kan nah itu adalah sebenarnya ya penerjemahan dinamis bahwa mustahillah di Israel ada pohon jati kan gitu nah pohon jarak ya itu untuk membantu penggambaran kita saja demikian ya ini remoh yang kedua remoh dalam chat juga dikatakan dalam doa kita mencurahkan mencurahkan isi hati kita kecemasan kecemasan dan lain-lain itu bagaimana dengan Filipi 4 ya 6 Filipi 4 6 sebentar ya Filipi 4 6 janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ya tidak ada yang aneh dengan ayat ini baik-baik saja bagaimana maksudnya apakah ini bertentangan ini pertanyaannya dengan pernyataan bahwa kita tidak boleh khawatir di oh ya ya jadi begini dalam menafsirkan sebuah ayat dalam Alkitab itu kita perlu melakukan yang namanya melihat konteks jauh dan konteks dekatnya ya dan melihat hubungan ayat itu dalam hubungan dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab ya sehingga kita tidak bisa langsung menyimpulkan hanya dengan membaca satu ayat saja kita perlu membaca juga ayat-ayat lain yang berdekatan dengan ayat itu dan juga kitab-kitab lain yang berbicara tentang tema yang sama jadi kan Yesus saja ketika di Taman Getsemani kan juga berdoa dengan penuh perasaan kan ya mengapa engkau apa jika bisa biarlah cawan ini lewat daripadaku nah itu kan doa kecemasan doa ketakutan dari Tuhan Yesus dalam kemanusiaan beliau begitu kan sehingga tidak dilarang bahwa orang itu dalam doanya mengungkapkan perasaan-perasaan manusiawinya ya Yesus sendiri dalam kemanusiaannya dan keilahiannya mengungkapkan isi hatinya di hadapan Allah Bapak begitu ya baik sudah Romo jawabannya ya sudah oh baik Romo kita teruskan ya ya ini agak keluar sedikit dari kontek kita ini bedanya Nabi dengan Rasul Romo ya dalam pemahaman Katolik Rasul kan mengacu kepada dua belas murid Yesus kan begitu kalau Nabi itu siapapun yang menyampaikan sabda Allah kepada umatnya begitu jadi berbeda meskipun sama-sama sebagai utusan Tuhan ya kalau dua belas Rasul itu kan pertama-tama diutus kepada bangsa Israel ya lalu nanti Rasul Paulus baru kepada bangsa-bangsa bukan Israel begitu Ngi baik Romo kita kita teruskan selanjutnya apa filosofi pohon jarak atau labu kikayon dalam terjemahan lain mengapa tidak dilambangkan dengan jenis pohon yang lain yang rindang begitu ya nah sekali lagi ini kan upaya penerjemahan dinamis ya dari teks Alkitab kita kita sekarang sudah punya terjemahan baru yang kedua ya tahun 2023 diresmikan itu juga memuat banyak terjemahan-terjemahan yang dinamis dan aktual dengan kehidupan kita ya saya sendiri bersama teman-teman lektor banteng ini sedang kami merekam kejadian 1-50 dalam terjemahan baru 2 nanti di awal setiap bab itu ada pengantar dari imam tentang isi setiap bab jadi mohon dukungnya juga untuk karya baru ini yaitu memopulerkan pembacaan Alkitab Terjemahan Baru 2 kembali ke pertanyaannya mengapa tidak dipilih pohon lain yang lebih rindang kiranya justru kan untuk menggambarkan bahwa pohon itu dengan mudah dilumat oleh ulat tadi ya nah seperti itu jadi perlindungan yang disediakannya memang perlindungan sementara bukan pohon beringin dengan lebatnya itu ya seperti itu sih kalau menurut saya jadi untuk membantu pemahaman kita saja bahwa pohon itu pas-pasan begitu ya dalam kapasitasnya untuk melindungi Yunus sehingga ketika pohon itu yang pas-pasan itu menjadi layu Yunus menjadi sangat marah pertanyaan selanjutnya Raja Ninive yang bertobat dengan seluruh rakyat bahkan hewan ternaknya apakah hal itu bukan satir yang disengaja atau sindiran terhadap Raja Ahab Raja Sethekia yang mengapekan peringatan Sang Nabi yang mengapekan peringatan Sang Nabi ya baik jadi makna sebuah teks itu bisa bermakna ganda ya pada dirinya sendiri kisah itu punya makna yaitu sungguh sebuah pertobatan dari Raja Ninive rakyatnya dan juga bahkan hewan-hewannya dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa itu menjadi satire tadi yang tujuannya juga baik supaya menyindir supaya Raja Yahudi sendiri bertobat jadi tidak menutup kemungkinan juga ada makna ganda dari sebuah teks itu asalkan masuk akal dan ada ahli yang mengangkat hal itu kiranya kita bisa juga membuka kemungkinan tentang penaksiran yang bermakna ganda tadi baik lanjut ini subtema pertemuan kedua ini adalah kasih Allah menggerakkan pertobatan cabarannya seperti apa ya kelihatannya sudah kita terangkan tadi ya atau saya bacakan ya dari Pak Ignatius Lewanto ya saya bayangkan Nabi Yunus orangnya kaku keras dan disiplin pasti banyak belajar kita para Nabi termasuk konsep gigi-ganti gigi artinya pembalasan yang jahat dengan yang jahat maka menghadapi orang Niniwe yang jahat pasti pernah berbuah jahat dengan orang Israel Nabi Yunus pasti lebih mengendaki Niniwe dihancurkan bukan dipertobatkan maka Nabi Nabi Yunus maksudnya Nabi Yunus ya mungkin ya marah ya sempat pun Niniwe yang bertempat tidak jadi diancurkan bagaimana pendapat Romo tentang hal ini nah betul ya jadi konsep dalam hukum Israel itu dinamakan hukum retribusi mata ganti mata gigi-ganti gigi ya tetapi belas kasih Allah itu kan melebihi melampaui menggenapi hukum retribusi itu tadi seperti sudah saya sampaikan seandainya kita harus dihukum setimpal dengan pelanggaran kita kita mau jadi apa sekarang ya kita pasti merasa hidup kita tidak tenang kita merasa hidup kita dikejar-kejar rasa bersalah menjadi orang yang skrupel kan Tuhan tidak mengendaki kita menjadi orang-orang yang skrupel yang selalu merasa bersalah selalu merasa kok aku ya itu benar rasa bersalah yang seperti itu benar perlu dimiliki tetapi kan tidak perlu direstarikan ya kan kan Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada para rasulnya yang juga pernah bersalah jadi konsep dari Nabi Yunus itu betul ya dipengaruhi oleh hukum retribusi itu tetapi pada akhirnya Allah juga kan memberikan sudut pandang baru bahwa hukum cinta kasih itu ternyata bukan hukum retribusi ya jadi keadilan Tuhan itu berpadu selaras harmonis dengan kerahiman Tuhan seperti yang tadi sudah kita bahas bersama begitu Ngi begitu Prof. Rewanto Baik silahkan Pak Rewanto kalau masih ingin menanggapi kan ini apa kajian dalam bulan kitab suci ini kan Nabi-Nabi kecil seperti Yusuf selalu Yuel betul sebetulnya ini inspirasinya kita diharapkan juga menjadi Nabi-Nabi kecil baik untuk masyarakat sama bahkan juga untuk dirinya sendiri betul tapi kalau kita lihat Arabiah tadi kan sebetulnya Nabi Yulus itu tidak terlalu pantas untuk di ikuti karena dia menolak perintah Tuhan iya betul dia punya kan juga setengah hati waktu waktu itu kalau jelah itu dengan baik kan mestinya bertahap bahwa menyadarkan untuk bertobat dia kan tidak begitu dia langsung ngomong aja Nini V mau ditugang balikkan gitu kan betul untungnya aja mungkin karena dari kataan itu Tuhan bisa menyadarkan orang Nini V sehingga lalu bertobat karena mau ditugang balikkan tapi kan sebetulnya caranya tidak begitu jadi menurut saya isi dari Injil ini bagus cuma perilaku dan sikap Nabi Yunus yang menggambarkan kas orang Israel yang kaku tengkok menurut saya itu tidak terlalu baik untuk diikuti betul jadi kalau bisa saya tanggapi secara padat begitu justru keindahan Alkitab itu adalah bahwa banyak tokohnya itu ambigu jadi kenapa ambigu karena kan kita juga sebagai pembacanya juga ambigu kan sikap kita kan kita tidak selalu 100% baik kita menjadi manusia ketika kita juga pernah bersalah kita diajak untuk memahami orang karena kita juga rindu untuk dipahami bahwa kita itu pernah salah begitu jadi menurut saya ketidaksempurnaan Yunus itu justru menjadi sarana bagi kita untuk bercermin pada diri kita sendiri jadi memang kalau kita mengikuti kriteria moral itu banyak tokoh kitab suci itu tidak masuk hitungan ya Bapak Yaakob dalam janjian lama itu kan dia seorang penipu tapi kenapa menjadi bapak bangsa ya kan kalau kita mau jujur ya kan nah tetapi justru kan Allah menggunakan orang-orang yang tidak sempurna itu untuk menolong kita mencapai pemahaman bahwa ya Allah itu mengasih kita dengan lengkap dengan ketidaksempurnaan kita begitu enggak Pak Profesor ya Mbak Ternuun sangat ya jadi betul ada kesulitan kita sebagai pembaca untuk memahami tokoh itu tetapi seringkali justru itulah yang diharapkan oleh penulis Alkitab itu gitu kalau semuanya serba sempurna pembacanya mengatakan wah gak mungkin saya menjadi orang yang baik baik ya jadi itu adalah seringkali justru betul ya jadi seringkali itu adalah sarana literer ya kan Alkitab itu mengadopsi seringkali sastra pada masa itu nah sehingga tokoh-tokoh dalam Alkitab itu seringkali bukan tokoh historis murni tetapi tokoh literer seperti misalnya kita sekarang kenapa kita masih menceritakan kisah tentang Roro Jonggran tentang tangkupan perang ya kita tahu itu tidak historis tetapi kenapa kita tetap menceritakannya karena ada makna iman dan moral di dalam kisah itu kan nah jadi Alkitab itu seringkali seperti terkesan dongeng memang betul tetapi dongeng yang berisi iman dan moral seringkali ya tokoh-tokohnya itu ya nah ini ini studi yang yang tidak mudah ya dicerna tetapi bagi kita yang belajar Alkitab secara serius pada akhirnya kita menemukan kok oh iya ya tokoh Alkitab itu kalau kita pahami secara historis kita sendiri yang mumet ya bagaimana mungkin seorang dimakan ikan tiga hari masih hidup itu kan udah bikin kita pusing ya nah penulis Alkitab itu juga tidak bodoh dia tahu bahwa kita akan bingung dia sengaja membuat kita bingung supaya kita menyadari tokoh itu bukan tokoh historis murni tetapi tokoh itu adalah tokoh dia si penulis untuk menyampaikan pesan yang baik kepada kita jadi seperti dalang itu ya memainkan wayang-wayangnya kita tahu wayang itu bukan tokoh historis tetapi kenapa kita semalam-malaman sampai pagi nonton karena kita tahu ada value di dalam tokoh itu jadi saya menggunakan analogi ini untuk menerangkan keindahan Alkitab kita Alkitab kita itu karya sastra yang luar biasa kalau kita mau mencermatinya pelan-pelan dan dengan akal sehat kita akan menemukan oh ternyata tidak semuanya tokoh historis ya ya tidak semuanya tokoh historis penulisnya sendiri tidak mengendaki supaya kita membaca tokoh itu sebagai tokoh historis maka kita tidak perlu selalu mengatakan harus historis lawang penulisnya sendiri tidak mengendaki supaya kita memahaminya sebagai tokoh historis begitu ya ini saya sampaikan sebagai pembuka cakrawala mungkin ya bagi kita yang belum mengetahui hal-hal ini demikian Maturnuun ya Maturnuun Ramau kita lanjut sering kita mengumpat dan marah pada seseorang yang jahat pada kita malahan terkadang kita bicara nyumpai kata orang tersebut tapi orang yang kita sumpai keadanya masih baik-baik saja apakah ini seperti yang Yunus menginginkan ini bihancur kenapa Tuhan tidak mengasih ini pergulatan kita kita kan ketika ada tetangga kita yang baik orang tua kita sendiri yang baik meninggal muda kan kita protes itu kan ya jadi itu adalah bagian dari misteri hidup kita ya kalau kita terakuan kepada diri kita sendiri kan kita ingin supaya Tuhan masih memberi kita kesempatan masih pun kita tahu kita itu seringkali jahat ya kan mana ada orang koruptor mengatakan Tuhan semoga besok saya mati ya dia pasti berdoa ya Tuhan ya saya tahu saya itu salah ya kasihlah saya umur panjang siapa tahu saya berdobat gitu ya mungkin doanya kan seperti itu kita dalam pikiran manusia kita mengatakan ingin berdoa ya Tuhan tolonglah basmi saja orang-orang yang jahat itu biar mereka mati gitu ya tapi kan orang itu manusia itu tidak hitam putih kita kan juga semuanya abu-abu kan ya jadi idealisme dunia yang bersih dari orang jahat itu tidak 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 masuk akal ya kan nah jadi belas kasihan Tuhan itu berlaku bagi orang yang baik dan jahat bagi kita dan bagi orang yang kita anggap lebih jahat daripada kita itu supaya kita bertobat begitu jadi bisa sangat bisa dipahami kesulitan kita untuk memahami kenapa ya orang itu jahat tapi umurnya panjang orang baik kok umurnya pendek sakit-sakitan lagi ya banyak masalah lagi ya baik ini dinamika iman yang wajar ya dialami oleh setiap orang baik Romo ya ini ada para postulan Sibi yang mengikuti Zoom kita mungkin ada pertanyaan dari para postulan Sibi ya baik dari ibu atau saudari Dian Ratri ya kita semua percaya bahwa Tuhan adalah pengasih dan pengampun pendapat pribadi saya adalah Tuhan tidak menghukum kita akibat perbuatan kita bukan hukuman dari Allah tapi lebih pada konsekuensi dan tanggung jawab kita pribadi baik ya jadi tentu kerahiman Allah itu atau hukuman dari Allah itu dalam fungsi beliau sebagai Allah yang hakim dan rahim tadi ya dalam istilah saya Allah itu hakim dan sekaligus rahim jadi di satu sisi kita tidak bisa seenaknya dalam hidup karena kita akan diadili oleh Allah yang hakim tetapi kita juga jangan menjadi orang yang paranoid ya yang merasa skrupel merasa bersalah tidak move on dari masa lalu dari dosa-dosa kita karena kita kan beriman pada Allah yang maharim begitu jadi dua gambaran Allah ini perlu kita imani dalam harmoni jangan kita pisah-pisahkan kesalahan Nabi Yunus waktu itu adalah memisahkan Allah yang hakim dengan Allah yang rahim seolah-olah Allah itu harus hakim terus gitu ya tidak pernah rahim itu yang menjadi pergulatan di dalam teks yang kita akan bahas dalam pertemuan kedua nanti saya kira cukup sekian di Romo Bapak Ibu kita ucapkan terima kasih kita beri plus untuk Romo Bobby yang telah memberikan pencerahan di pendalaman kitab suci di pertemuan yang kedua Romo Bapak Ibu suster untuk pertemuan yang ketiga nanti di hari Senin 18 September 2023 dengan Romo PR Winsasmito PR jam yang sama nanti linknya akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu suster semua ini materinya sudah diberikan Romo Bobby silahkan download kalau tidak sempat nanti hubungi kita yang di kitab suci kebijakan Semarang dengan nomor WA saya 081 2285 9904 saya ulangi WA saya 081 2285 9904 jika memerlukan bantuannya begitu njih Romo Bapak Ibu suster maturno sangat ya njih Romo Bapak Ibu terima kasih kerawanya dalam sum kitab suci kebijakan Semarang terima kasih Romo Bobby yang telah hadir dalam pertemuan ini sebelum kita akhiri mohon Pak Seno untuk menutup dengan doa nanti mohon berkat dari Romo Bobby begitu njih Romo monggo Pak Seno baik Romo Bapak Ibu suster dan saudara-saudari yang terkasih mari kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan doa dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus amin ialah Bapak yang maaf pengasih dan penyayang kami bersyukur kepadamu karena engkau kembali menyadarkan kami akan pentingnya pertobatan dalam kehidupan kami kami orang yang penuh kerapuhan semoga engkau memampukan kami untuk rendah hati mau mengakui kesalahan dan kelemahan kami untuk itu bantulah kami untuk berani meminta maaf dan memberi maaf agar hidup kami semakin menjadi kesaksian bahwa cinta kasihmu senantiasa tercurah bagi siapapun demi Kristus Tuhan dan pengantara kami amin biarlah berkatmu sempurna melalui berkat dari gembala kami Romobogi Tuhan bersamamu dan bersama rohmu semoga kita keluarga-keluarga kita komunitas dan pakuyuban kita pekerjaan kesehatan sekolah kita senantiasa dilindungi diberkati Allah yang maha kuasa dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus amin ada buku terbaru saya jadi di belakang saya ini ada buku-buku karya saya wanita mulia dalam Alkitab 35 kisah dan renungan mencintai santu Yusuf renungan dan aneka devosi ada rosario santu Yusuf dan salam Yusuf disini lalu yang ketiga itu buku terbaru saya seribu ungkapan sehari-hari Bahasa Indonesia Italia siapa tahu ada yang ingin menambah bahasa baru selain bahasa Inggris yang mungkin sudah dibelajari belajar bahasa Italia secara mandiri buku-buku saya itu tipis-tipis ya jadi pasti bisa selesai membacanya ya tidak seperti buku novel yang jaringan baca jaringan beli tapi tidak jaringan baca itu ya jadi silahkan nanti menghubungi nanti saya bagikan linknya ke Panitia ya jadi bisa langsung menghubungi Panitia nanti ada linknya nanti saya sampaikan begitu Nge terima kasih banyak yang dikubungi dikubungi